Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green Jadi kata dia ketika Sokrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri Mereka tidak bermaksud melulu seperti instrupeksi Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan instrupeksi Jika engkau ingin tahu pikiranmu ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain Tentang ide tersebut Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit Biarlah orang saja yang mempertanyakan mengadunya dengan kebenarannya Nanti akan terjadi diskusi Ini lebih menguatkan pandangan kita Makanya ada dua syarat menguji diri itu Yang pertama feedback Yang kedua coachability Istilahnya menarik ya Kata dasarnya memang coach Jadi feedback itu siap lah diberi masukan Terbukalah untuk menerima umpan balik Jadi feedback itu kan pandangan komentar kritik orang lain tentang kita Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita Atau memecat kita Atau mempromosikan kita Percaya pada kita Mau memberi utang pada kita Dan lain sebagainya Itu karena pandangan mereka terhadap kita Maka kita perlu tahu itu Itu namanya feedback dari mereka Kalau aku kayak gini Ini gimana sih responnya teman-teman ya Satu kelas, satu majelis Ini namanya feedback Makanya Di surat Al-Asr itu kan Kita ditekankan untuk Watawa sou bilham Saling menasehati Saling memberi feedback Aku bagaimana Kalau engkau menurutku begini Itu memberi feedback Cuma feedback ini Tidak akan ada gunanya Kalau tidak ada mentalitas coachability Coachability itu Maksudnya kalian harus siap di coaching Siap dilatih Siap diberi masukan Banyak orang yang amantis Tidak bisa dinasehati Ya tidak ada gunanya feedback Jadi tidak ada gunanya Watawa sou bilham tadi Kalau kita tertutup Jadi coachability itu Kita mau mendengar Mau memasukkan dalam diri Untuk perbaikan diri Kayak kalau latihan itu loh Kalau kalian ada coach Terus ngasih masukan Kamu harus begini Kamu harus begitu Kita kan terbuka Untuk perbaikan diri Lawannya coachability itu Defensif Defensif itu Tidak mau menerima masukan Karena menganggap dirinya Sudah pasti benar Sudah pasti baik Sombong Sombong Merasa sudah tinggi Atau cuek Atau cuek Suka-suka kamu mau ngomong apa Aku juga suka-suka aku Harusnya Cuek Nah itu namanya Tidak punya mental coachability Orang cuek Tidak bisa diberi masukan Tidak akan bisa berkembang Lebih baik Jadi ini Di antara caranya Menguji hidup Selain berpikir ke dalam Juga berpikir keluar Mencari masukan Terbuka terhadap Feedback Feedback